Ya musibat tidak ada yang tahu, pasangannya Pramudian tadi mengalami cedera di poin akhir, jadi akhirnya harus kalah. Pram, silahkan diceritakan tadi detik-detik pertandingan seperti apa, Pram? Mungkin kalau dari awal, kami udah bermain cukup baik ya, sampai set pertama akhir, set kedua pun sampai pertengahan set kedua udah lumayan interval. Tapi selain interval, kami banyak menampakan kesalahan, terus gapnya jadi jauh sekali, terus mungkin mau ready start di set ketiga lagi dan berhasil di set ketiga. Sampai akhirnya 20, ya tahu sendiri kan tadi gimana, ya saya juga bingung sih mau ngomong apa, ya semoga ya overall mainnya baik sih kalau misalkan tidak ada kejadian apapun. Berlangsung pertanyaan boleh mungkin, ya Pak silahkan. Mas Pram, kita lalu kreatif dan sedih ya tadi kita ngeliatnya, cuma yang menjadi pertanyaan aku sendiri bisa dicipta dan tadi kira-kira Mas Yere Nia di lapangan ngomong ke Mas Pram kan karena Mas Pram kan panggungnya tadi kan di lapangan. Kira-kira pada saat kejadian itu ngomong apa ke Mas Pram dan kita kan juga liat Mas Yere kan kayaknya juga masih mau lanjutin ya, kita liat dia beberapa kali bangkit, itu kayak gimana itu Mas Pram? Tadi saya, saya juga tanya terus kan tapi dia nggak bisa jawab sih, jadi kayak sakit-sakit aja dia ngomongnya tadi, terus juga sepertinya sih kayak geser gitu lututnya ya sedikit, tapi mau lanjut, saya bilang kamu depan aja ya harus saya bilang gitu kan tadi, satu poin ini saya bilang kayak gitu, terus dia mau lanjut, mau lanjut ternyata kayaknya udah nggak bisa gerak sama sekali sih sepertinya. Tadi saya udah usaha juga sih, poin 19 tadi kan udah banyak semestinya, seharusnya itu chance saya sih mungkin ya, cuman saya nggak bisa cover tadi, ya sangat-sangat sedih sih sebenarnya. Ya, Adut, ada pertanyaan lain? Ya Mbak, silahkan. Mungkin sejauh ini kalau boleh tahu, kira-kira ada jawabannya Yere kondisinya menangan-menangan, kenanganannya seperti apa? Mbak, katanya tadi terbaru sih katanya mau di MRI dulu sama pihak dokter, terus dilihat itu serius atau nggak, ya dilihat dulu aja hasil mungkin MRI-nya. Oke, saya tambahkan sedikit ya Mbak, jadi tadi setelah berdiskusi dengan dokter, jadi keadaan Mbak sekarang masih ditunggu setelah obat masuk, dan jadi belum bisa diampapain lututnya, masih tunggu 15-20 menit baru nanti dilihat lagi sama dokter, lalu di MRI dan baru kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Jadi memang tadi posisi jatuhnya tidak sempurna, terus nengkuk, jadinya lututnya yang tenang. Kita berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya tidak parah kondisinya Yeremia. Nanti kalau sudah ada update terbaru pasti kita kabarin gitu. Ada lagi? Cukup ya? Ya, Mas Selamat. Tadi udah sempat enak sih main di Sora, karena kan sebelumnya saya bilang saya cukup sulit ya karena berisik, tapi pelatih bilang ya memang seperti ini, karena awal-awal main di Sora, ya kamu coba adaptasi, dan saya berhasil adaptasi dengan Yeremia, dan udah berjalan baik lah ya. Kedepannya mungkin lihat, bahasa kalau misalnya tidak ada terjadi apa-apa, ada Tour Asia, Singapura, Malaysia dua kali, sama Taipei. Ada empat rumahnya. Oke, cukup ya? Baik, terima kasih, mari kita doakan biar Yeremia. Dan bisa kedua saya berhenti. Terima kasih, semoga. Selamat. Terima kasih.